Intro Saat rupiah menyentuh 13 ribuan per dolar Amerika pada Maret lalu cadangan divisa Indonesia masih sekitar 111,6 miliar dolar Amerika Di akhir Juli posisi cadangan divisa kita tinggal 107,6 miliar dolar Amerika Mari kita simak data berikut ini Di bulan Januari kita masih punya 114,2 miliar dolar Kemudian dinaik pada bulan Februari 115,5 Terjadi penurunan di bulan Maret seperti yang sudah disampaikan tadi 111 Bulan Juli tinggal 107,6 miliar dolar Amerika Dan kemudian apa kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martawardoyo Jangan bilang ini krisis sebab kami punya cadangan 107 miliar dolar Amerika Sama dengan 7 bulan impor setiap saat ada kebutuhan dolar Setiap saat ada kebutuhan dolar selama mencerminkan pasar bisa kami penuhi Kami yakinkan untuk tidak terjadi volatilitas tidak sehat Begitu kata Gubernur BI Agus Martawardoyo Kalau melihat ini serasa aman paling tidak untuk saat ini Yang pertama adalah tentang cadangan yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur BI Saya kira itu memang di satu sisi bisa melegakan Tapi di sisi lain juga saya kira tentu Bank Indonesia akan sangat berhati-hati Untuk menggunakan ini untuk intervensi pasar Saya kira yang harus disiapkan pada publik adalah Kita tidak bisa kalau badainya besar melawan terus dengan intervensi dolar Kalau memang itu gerakan dari tarikan dari luar begitu kuat Memang rupiah harus melemah menembus 14 ribu Saya kira pada saatnya juga kita tidak akan kuat menahan terus-menerus Dan itu membahayakan cadangan devisa kita yang terus terkuras Tapi saya kira yang Pak Firdaus tadi sampaikan Melegakan pasar uang antar bank tidak seketat pada waktu 2008 Karena saya kira itu indikator yang penting sekali untuk menenangkan kita Meskipun kita tidak boleh lengah Tapi penyaluran kredit bagaimana? Karena itu menunjukkan juga sektor swasta Seperti sektor dunia usaha kemudian Kalau soal cerita cadangan Kita bukan membandingkan tetangga kita Singapura itu 800 Bukan 102 Dia pun juga tidak akan seperti itu Jadi sebetulnya Kalau kita lihat itu cadangan kita masih sangat kecil Kalau kita lihat tetangga yang negara kita sebesar ini Itu dan tidak bisa diandalkan untuk mencampuri tentang kekuatan dolar yang datangnya dari luar Ini barangkali yang perlu kita jangan kita sombongkan dengan 102 Itu artinya apa? Seperti tadi Kalau itu datang bertubi-tubi itu akan sebentar aja habis Tergantung bagaimana kemudian memakainya Atau dibiarkan saja gak dipakai ya utuh terus kan gitu Tapi gak bisa juga kita membiarkan pasar makin kacau Kan gak tahu yang mana yang mau diintervensi Yang penting kita ingat krisis yang lalu itu begitu kuatnya peran daripada UKM Ini sudah harus mulai sekarang kita pikirkan Jangan hanya masyarakat korporasi yang minta insentif terus-menerus Tetapi UKM ini dibantunya saat sekarang Jangan kita hanya kasih mereka penghargaan sebagai pahlawan krisis saja Ya kan? Tetapi ini sudah faktonya Dan di dalam membantu UKM Jangan salah sasaran Karena banyak sekali soal kor yang dikasih itu-itu saja Ini barangkali perlu juga pengawasan terhadap pemerintah Karena bagaimanapun mau belanja pemerintah banyak Kemudian nanti kan sampainya juga lama-lama bagaimana kemudian dunia usaha bergerak gitu kan Ya memang kan tadi kita bicara ada faktor global yang tidak bisa kita kendalikan Tetapi ada faktor di mana kita yang 100% bisa menentukan Cerita sederhananya kan pemerintah itu harus mengeluarkan uang untuk belanja, belanja, dan belanja Celakanya adalah bahwa uang untuk belanja-belanja ini masih tersendat-sendat Kan serapannya baru 20% Sebagai rakyat Saya juga merasa kenapa sih begitu Ada yang bilang karena susah prosedur ini Dari mana saja dulu-dulu untuk membuat prosedur itu Oh karena takut KPK, takut Jaksa Agung Ngapain takut? Kalau kata Ahok Takut atau pura-pura takut? Kan gitu Tapi DKI adalah salah satu yang penyerapan anggarannya juga kecil Oh iya tetapi kan di lapangan sebetulnya terlihat cukup banyak Sekarang ada faktor di mana kemudian yang paling menolong itu adalah dana desa Dana desa ini untuk membuat padat karya yang katanya 1 miliar lebih untuk setiap desa Kalau itu turun sebetulnya krisis pikiran kelas atas dan para pengusaha Di bawah itu di kampung saya ketika krisis tahun 98 orang bilang apa kamu krisis disana? Dia masih punya sayur dari kebun, dia punya singkong dari kebun, dia punya padi dari sawah Kira-kira begitu lah Kecuali harga pupuk yang mahal mungkin karena ada komponen impor Jadi begini, artinya komitmen pemerintah ya Untuk mengembangkan UMKM itu luar biasa Jadi dari tahun ke tahun kita misalnya meningkatkan kredit usaha rakyat kur Yang tadi disinggung oleh Pak Bambang gitu Jadi tahun ini rencana sekitar 100 triliun akan dikeluarkan itu Untuk kur ya? Sebetulnya kur itu adalah dana dana perbankan Tetapi sekarang ini polanya berubah, pemerintah mensubsidi bunga Jadi dulu itu kan bunganya sempat, kita merasakan kok mahal benar untuk UMKM Hampir di atas 20 persen, 22 persen, turun 21, sekarang turun 19 Tetapi dari 19 itu usaha kecil ya UMKM itu bayar hanya 12 Karena yang 7 persennya disubsidi oleh pemerintah Ya begitu Pak Vilus bagi penyalurannya bagaimana? Penyalurannya gini, jadi memang kita ada sektor-sektor Sama dengan APBN yang tersendat penyerapannya Sekarang ini udah jalan ya Memang harus ada administrasi-administrasi yang dipenuhi Jadi kita lahirkan perusahaan-perusahaan penjaminan lebih banyak Karena persoalan UMKM, kadang-kadang itu dia punya, ada yang tidak punya modal ya Ada yang punya agunan tapi agunannya barangkali juga tidak lengkap Nah kita sudah melahirkan, kita membesarkan perusahaan penjaminan seperti Jam Kerindo Kita lahirkan sudah di 16 provinsi, jam kreda-jam kreda Ini dimasukkan begini, supaya UMKM yang tidak bankable menjadi bankable Karena penjaminan ya Nah target pemerintah tahun depan katanya bunga yang akan dibayar UMKM itu Bukan lagi 12, jadi akan jadi 9 Jadi subsidi pemerintah Jadi subsidi makin besar Ini kita memang sadar benar, kita mau dorong Tapi memang ada prioritas-prioritas, sekarang ini prioritasnya misalnya Kita mau membesarkan martim, sektor nelayan jadi prioritas Kemudian sektor perkebunan, sektor pertanian gitu ya Belum sampai katakanlah ke sektor-sektor perdagangan Tapi kita ingin pemda-pemda juga punya program-program kur tingkat daerah Ini untuk membesarkan UMKM darah Karena jumlah UMKM itu banyak benar Tapi persoalan, kalau tadi kita kan cerita spending Ya memang penyerapan anggaran itu sudah 20% sudah bulan kesekian Memang agak, kalau kita mau menggerakkan ekonomi memang berat Makanya nggak tahu, tapi rakyat kan tenang-tenang aja sebetulnya Tidak tahu apa mau marah atau apa Tetapi intinya begini, kan selalu sederhana bahwa mereka Yang geram, yang geram menanggiri sebenarnya Mereka punya daya belikan yang membuat ekonomi itu bergulir Dan itu sangat tepat untuk rakyat bawah Saya tidak membutuhkan uang untuk belanja lagi, belanja lagi Tetapi coba bayangkan kalau proyek padat karya Orang-orang di kampung itu dapat uang, belanja Dapat uang, langsung belanja Dapat uang, langsung belanja Karena mereka memang tidak menyimpan uang Dan itu yang membuat kita akan bergulir Setidak-tidaknya dana desa itu Tetapi ternyata itu tidak sampai dan belum sampai Andai kata itu kan, itu kan bisa, itu kan triliunan juga sebetulnya Untuk membuat kita bisa membeli Mengucurkan dana ke daerah banyak-banyak juga Kalau tidak dipakai juga jadi masalah Perluan-perluan begini, pertama kalau belanja rutin dari awal sih Sesuai dengan trek ya, yang sampai dengan semester 1 kemarin itu Adalah belanja modal pemerintah yang modal 20% Saya rasa selama Juli Tapi justru itu kan yang kita tunggu-tunggu Juli, Agustus ini rasanya sudah meningkat lah dari 20% Nanti kita lihat misalnya di bulan Oktober Apakah 3 bulan pertama itu sudah ada peningkatan belanja modal Dan pemerintah kan menjanji ini akan segera dikeluarkan Memang ada persoalan seperti di daerah Ada misalnya uang sudah disalurkan ke daerah Tapi daerah juga banyak yang belum belanjakan Taruh uang di BPD Di BPD-BPD Hampir ada 250 triliun gitu kan Karena ada persoalan-persoalan takut hukum Tapi mudah-mudahan dengan minggu lalu Sudah Pak Presiden sudah menyatakan Bahwa ini harus diselesaikan Insya Allah dia akan Sudah mulai para gubernur dan bupati bisa belanja Kita juda dulu ya Bapak-Bapak Kami akan kembali untuk ada sesaat lagi Terima kasih telah menonton!